Ketika penerbangan yang mau ke Palu, ada sesuatu yang berbeda? Ada suara lagi, cepat pergi, cepat berangkat di tempat ini. Wah, dari situ hektik mulai. Saya panggil orang Ground Staff, Bro, gue mau berangkat cepat, gue siapin penerbangan sekarang. Kayaknya mereka tahu bakal mati. Saya dikasih 4 detik untuk escape. Sampai, aduh Captain, Palu hancur, Cap, ada gembadah, siap. Ada tsunami, ada tanah longsor, tanah bisa jalan, Cap. 2 orang pilot yang menerbangkan pesawat di hari yang sama pada saat gempa Palu pada tahun 2018. Bersama dengan Captain Rico Setamafella, saya Captain Vincent Raditya akan menceritakan semua perjalanan kejadian pada saat gempa pada waktu itu. Selengkapnya ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik Subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Selamat datang di Rotet buat kalian semua. Jumpa lagi dengan Captain Vincent Raditya, ditemani dengan narasumber saya yang luar biasa, Captain Rico Setamafella. Terima kasih Captain Vincent. Luar biasa. Luar biasa. Seperti yang sudah kalian lihat di video-video sebelumnya, ya di video yang lalu kita sudah membahas bagaimana penerbangan Captain Rico Setamafella ini memang pernah memasuki cuaca yang kurang bersahabat, yaitu Typhoon ya. Selengkapnya kalau kalian ingin melihatnya dan belum pernah melihat, silahkan tonton video sebelumnya bersama Captain Rico. Nah di video kali ini kita akan berbincang bersama. Iya. Kita kedua orang pilot yang mendarat dengan maskapa yang sama, dengan pesawat yang sama, kejadian gempa pada saat Palu pada waktu itu ya, Captain? Betul, betul. Ini harusnya saya yang interview Captain, nanti gentian. Hahaha. Iya, iya, boleh. Saya mau tanya nih. Boleh, boleh, boleh. Itu, Captain, kok bisa hari itu terbang ke Palu jadwalnya Captain atau bukan? Itu jadwal saya. Oh, wow. Sampai di sana jam berapa, Captain? Itu kurang lebih jam 5 ya harusnya, 5 waktu Jakarta. Waktu Jakarta, berarti jam 6 ya kan? Mungkin sekitar jam 6 sih, harusnya waktu di sana. Seperti biasa, ketika saya mendarat di sana itu, saya suka jalan-jalan kan, bikin vlog kayak gitu. Itu saya mendarat di sana nggak tahu apa-apa kan. Bikin video kalau lagi ke sana, kadang-kadang kan ah malas lah, masih banyak kerja. Iya, iya, betul. Lagi malas, tapi hari itu nggak tahu kenapa ya, saya tergerak banget nih. Saya pengen malah ke tower kok nggak salah. Iya, nggak. Saya lihat kok itu videonya vlog-nya kayaknya, Tentang. Iya, saya sekalian memang. Memang saya pengen keluar, saya jalan ke sana. Saya nggak tahu kenapa. Saya hanya ingin keluar, saya titip sama pepilot-nya. Hmm. Saya jalan. Dan akhirnya saya izin ke tower. Boleh. Boleh. Itu tower-nya nggak ada, sorenya. Nah, itu dia. Itu tower, ya di vlog cuplikan saya yang ini itu benar-benar.. Kenangan terakhir. Kenangan terakhir mungkin pada waktu itu yang pernah sempat didokumentasikan. Betul, betul, betul. Berharga banget itu. Dan saya nggak tahu, saya menginjak di sana. Memang saya mungkin ada sedikit firasat waktu saya turun ini kayaknya.. Kayak ada apa mungkin gitu dalam hati itu. Apa ini? Saya nggak tahu. Iya, iya. Apalagi itu sebenarnya itu rentetan ada satu lagi, Keb. Ini kalau tidak salah ini.. Saya itu lagi bawa teroris, Keb. Hmm.. Iya kalau nggak salah deh, saya lupa. Aku dengar tuh benar-benar. Saya lagi bawa teroris, saya lupa bagaimana kejadian. Cuma saya bawa teroris, Keb. Saya merasa ada sesuatu yang aneh. Hmm, hmm, hmm. Walaupun saya nggak tahu itu. Nggak bisa di-explain lah. Nggak bisa di-explain, memang. Betul. Tapi itu mendrive saya untuk keluar, saya pengen naik ke tower untuk membuat dokumentasi. Jadi, aku melihat vlognya sih. Kayak mau ngomong-ngomong dengan yang benda-benda ini. Iya mungkin ya. Jadi, aku melihat caranya Captain bawain juga, Kayaknya nyambung gitu loh. Bakal akan menjadi terakhir. Cuaca bagus pagi tuh, Captain. Cuaca ya bagus, cuma 45 menit sebelumnya memang ada awan-awan layer doang. Nah, aku mau tanya nih, Captain waktu landing di Palu, Anginnya.. Captain circular apa direct approach? Direct. Oh, direct ya. Anginnya nggak terlalu kencang ya? Nggak. Itu sih semua oke. Nggak ada yang signifikan semuanya. Karena sorenya berbalik 180 degrees, berbeda kan? Oh, gitu. Pagi-pagi memang oke ya semuanya ya? Iya, rata-rata sih kalau penerbangan pagi, biasanya tendensinya jelas ya. Apalagi sebelum matahari itu kan. Kita kan pas bener itu sunrise. Ada video cuplikan saya terbang di waktu yang sama. Nah, kalian bisa lihat ya bagaimana penerbangan ini itu benar-benar dilaksanakan, yang mendekati dengan sunrise. Nah, biasanya cuacanya itu bagus. Iya. Nah, sampai di sana kita sudah selesai. Saya nggak tahu apa-apa, Captain. Saya boarding kembali, saya terbang. Nah, di sini sudah berganti tangan. Iya. The next penerbangan, Batik Air waktu itu hanya ada 2 penerbangan untuk pergi ke sana yang direct ya. Yang direct itu cuma ada 2. Satu yang pagi, itu saya. Dan satu lagi yang sore ya, Captain? Sore itu lewat Makassar. Oke, Captain ini harusnya schedule-nya ini nggak VV itu, kan nginep kan ya? Iya, jadi nginep sehari sebelumnya. Hari pertama itu schedule-nya kayak gimana kan? Jakarta, Medan, Medan, Jakarta, atau istilahnya Kuala Namu ya. Kuala Namu Jakarta, Jakarta, Makassar. Oke, nginep di sana? Nginep di sana. Nah, itu pagi atau sore? Itu jam 11 pagi, take off. Oke, berarti kan mendalak sana malam ya? Malam jam 11.30-an waktu Makassar. Nginep ya di sana ya? Iya. Nah, besoknya rangkat di sana? Sore kurang lebih, saya lupa jam 16-an gitu, take off ke Palu. Nah, ketika penerbangan yang mau ke Palu, ada sesuatu yang berbeda? Gak ada, weather-nya clear. Cuman saat itu copy note saya belum pernah ke Palu, gitu aja. Hah? Yang bener-bener, karena saya suruh dia yang terbang. Saya belum pernah ke Palu, kayak, oh yang bener loh. Coba gini ya, kita coba kamu yang terbang, nanti saya kawal deh. Saya cuma gitu doang. Karena kalau saya yang terbang, jadi saya fokus sendiri ya. Kalau dia yang terbang, saya bisa lebih lihat dari big picture. Akhirnya tenang aja bro, cuaca bagus. Gak ada pikiran apa-apa. Terus masuklah ke Palu. Ini langsung ceritanya, kami holding. Kenapa? Tower bilang, wind di bawah, itu direct detail wind 22-24. 14-not, itu gak boleh tuh. Gak boleh, 15-not aja, itu limitasi pesawat. Palu 10, tertulis di buku. Maksimal sekalipun harus landing, limitasi pesawat jangan dilewatin. Akhirnya apa yang terjadi? Kep kami holding. Coba akhirnya saya bilang sama kopilatnya, lu siapin, saya negosiasi sama Tower. Mbak, di atas sini tenang kalau Captain Vincent masih ingat. Kalau masuk Palu, biasanya kencengnya di atas, di bawah berkurang. Ini dibalik, di bawah tuh 8.000, 6.000 gak ada angin, Kep. Di bawah kenceng? 6.000 ke bawah, mulai pick up. Wah tuh, setiap turun 1.000 saya kontak sama Tower. Mbak, anginnya masih kenceng, Kak. Wind speed, iya, Kep masih kenceng. Oke deh, saya bilang sama kopilat di holding. Bro, coba kita hitung. Karena saya punya tanggung jawab, Captain punya tanggung jawab untuk on-time performance. Betul. Kita berusaha cobalah, kita coba dengan namanya, bukan spekulasi, bukan maksa, tetapi siapa tahu sampai di bawah ada perubahan. Kan gitu, bisa dihitung kan. Akhirnya kita coba ya bro, lu hitung. Sekalipun 22 knot, gue pengen tahu. Berhenti di mana sih? Kep, di ujung. Jadi kalau landasan sepanjang ini, gue berhenti di ujung ini. Dengan medium brake, sama juga. Oke bro, gini nih ya. Kita lihat, kita coba, kita tidak paksa. Kalau anginnya masih di luar limitasi, ya kita gaurah. Betul. Kita coba nggak salah. Nggak coba, kan nggak salah ya. Jadi, kalau kita, pokoknya tidak ada maksanya bro. Agree, agree. Kita benar-benar, oke ya, sepakat-sepakat kamu terbang. Sampai di bawah ada apa-apa, saya take over. Saya bilang gitu, udah, saya tenang, terbang. Mbak, anginnya bagaimana? Sama, Kep. 6.000, 5.000, 4.000. Mbak, anginnya gimana? Masih sama, Kep. What is your intention? Stand by, kita akan coba lihat. Gitu, coba dulu. Kan nggak mungkin kalau belum apa-apa, langsung diver. Nah, itu malah salah itu. Iya. Nah, akhirnya di 2.500 kaki, saya lihat, bersih udara, clear jelas. Bro, gimana bro? Setuju? Continue, continue. Continue. Unik, di 2.300 kaki, ada suara yang bilang belok dan berputar. Hah, ya ntar bang, co-pilot. Langsung tangan saya nih, nih nih. Cepet, cepet. Kenapa, Kep? Belok, belok, belok. Saya putar nih namanya heading, Pak Pak. 30 degrees ke kanan, gue timing 45 seconds. Udah, tunggu, tunggu, ntar gue ceritain. Saya sampai lemes, Kep. Kenapa, Kep? Pas di-downline, jadi saya belok ke kanan, muter untuk di-downline. Oh, runway-nya runway berapa ini? Yang kita dari laut itu berapa ya? 33 ya? Oh nggak, saya take off runway 33. Datangnya 15. Oh iya, iya. Jadi dari 15, akhirnya saya circling. Oh iya. Maka disuruh belok dan berputar. Itu suaranya cuma bilang begitu. Terus saya ikutin, terus disitu saya bilang, kenapa, Kep? Kok dibatalin? Iya, tadinya, Kep, udah sepakat ya. Ada suara yang meng-take over. Gue lemes banget. Iya, Kep. Aduh, gue lemes banget. Oke deh, gue ambil alih ya, Bro. Oke, udah. Saya ambil alih, circling, landing. Anginnya memang headwind 22, 23 knot. Landing normal. Akhirnya kami delay 9 menit, Kep. Di parkiran. Tuaca bersih, bagus. Nggak ada ya? Nggak ada HP-HP kita parkir, udah. Saya ajak co-pilot saya, Bro. Lu kan belum pernah ke sini. Biasanya tradisinya foto-foto. Iya, betul, betul, betul. Oh siap, Kep. Wow, diambil picture ini semua. Bilang sama anak-anak belakang. Saya lagi nulis-nulis. Mau ke toilet. Itu ada suara lagi. Cepat pergi, cepat berangkat di tempat ini. Saya lihat ke jendela nih, Kep. Ada apa ya? Bersih cuacanya. Yaudah lah, oke. Gue ke toilet, gue cuci muka. Gue lihat di kaca, apa-apa. Akhirnya saya balik lagi. Saya batalin, Kep. Kalau saya nggak batalin, saya udah nggak ada kali. Bro, itu kan nggak enak, Bro. Udah nawarin, terus dibatalin. Bro, sorry, Bro. Kenapa, Kep? Boleh nggak kamu ke sini lagi? Nanti kalau kamu terbang sama kapitan lainnya. Kenapa, Kep? Saya mau berangkat cepat. Gue nggak pengen dilihat, Bro. Udah gitu, anginnya kenceng rambut gue ntar. Waktu itu kan masih agak polem gue kan. Polem yang agak bubar gitu tuh. Terus, dia ketawa. Bro, gue pengen mau ngeceplah cabut. Kayak tadi lah, ada istilahnya suara spektakuler. Oke, suara. Kalau dibilang, kalau di kita roh kudus ya, suara Tuhan. Lu yang siapin pesawat, lu yang terbang, gue organize people. Wah, dari situ hektik mulai. Saya panggil orang ground staff, Bro. Gue mau berangkat cepat, gue siapin penemang sekarang. Cleaner gue briefing, teknik gue briefing. Catering, cabin crew. Gue mau berangkat cepat. Captain tau dong, kalau ke Palu itu ada makanan enak untuk kita berdua lah. Nasi kuning? Nasi kuning atau ada juga itu, B2 itu. Oh, iya. Captain pasti tau, hari itu ada B2 guling, ada panggang. Wah, kita selalu itu yang kita cari. Pramugari datang, Cap, mau makan nggak? Ini juga keputusan yang tepat. Yang tidak pernah saya lakukan. Saya bilang, enggak mbak, gue pengen berangkat cepat. Cepetan deh. Saya tuh nggak pernah nggak beli makanan di Palu, Cap. Hari itu, perasaan itu pun juga sepertinya mungkin di alamnya Captain. Nggak tahu kenapa kok saya tolak, gitu. Saya kalau di sana selalu beli nasi kuning. Sama, saya nggak beli apa-apa. Tapi cabin crewnya beli makanan, dibayar. Oke, gue pengen berangkat cepat. Saya tuh, Cap, kalau terbang Captain tau, saya semua pesawat saya bersihin. Iya, iya. Sama, sama. Benar, saya juga. Ini penting banget, guys. Bersihin pesawat. Debu, iya kan? Oh, dia debu. Kalau saya minyak. Masuk ke toilet, saya bersihin toilet untuk membantu percepatan. Bisnis kelas saya bersihin semua. Ayo, guys. Cepet-cepet. Cleaner keluar, gue bilang sama Grand Staffnya gini. Suruh berdiri sekarang, penumpang, nantri di depan sana. Gue harus cleaner keluar, lalu bawa masuk. Akhirnya masuk, 141 penumpang. Saya buka jendela, kan tadinya di cover gitu kan? Saya buka jendela, penumpang saya senyumin, saya dadain, dia cuma ngeliatin gitu. Ya, saya sih kalau dipikir sekarang ngeliat, kayaknya mereka tahu bakal mati. Jadi muka-mukanya tuh muka-muka pale, adem, nggak mau nyapa. Kenapa ya? Gue tutup lagi. Gue bilang sama co-pilot. Nah, itu penumpang nggak keret amat. Iya, iya, iya. Ada yang ngomong gitu ya? Ya, saya yang ngomong gitu. Tahu nggak, ternyata setelah saya pergi dari Palu, saya dikasih tahu ternyata Palu sudah gempa 3 kali. Jadi hari itu nggak ada yang info saya, Cap. Nggak boleh dong operasi masukin kita ke daerah gempa. Tidak ada di forecast. Alasannya apa, Cap? Alasannya, data BMKG nyampe ke flops atau nyampe ke mereka telat. Jadi saya diterbangkan tanpa informasi. Kenapa muka mereka pucat? Karena ternyata sudah gempa. Mereka pengen cepat cabut juga kayaknya ya. Jadi makanya kenapa saya cabut, cuek aja. Saya nggak tahu. Saya bilang malah tuh co-pilot, bro, itu agak akrab amat. Mukanya sediem pale, pale, pucat gitu loh. Udah, bro saya panggil pramugari, mbak sampai dimana. Aduh Cap, baru 20 orang, baru 30 orang. Cepetan, cepetan. Paggil doang staff. Jadi saya hektik sendiri. Hektik sendiri. Orang lain santai. Saya hektik, ayo, ayo, ayo. Captain pernah nggak landing delay berangkat dari situ sebelum schedule? Saya nggak pernah, Captain. Landing on time aja di Palu, berangkat on time-nya mirip, istilahnya kan gitu kan. Saya sering before schedule. Tapi landing-nya on time. Oh, saya berangkat before schedule, bisa. Nggak maksudnya, tapi landing-nya on time ya. Landing kemana? Landing di Palu-nya. Pagi. Oh, saya tuh kan sering jalanin rute itu. Landing on time aja, berangkat on time, suka. Susah, kalau siang kayak susah. Kalau saya, kalau saya bisa. Ini salah satu miracle cap. Saya landing delay 9 menit, schedule 17.55. Itu bisa, apa, before schedule, tutup pintu 17.52. Bagi saya miracle, 141 penumpang. Udah ceritanya, tutup pintu, saya mundur, sambil announcement, mundur, saya start engine, udah jalan. Ke landasan pacu, di landasan pacu juga sama, kita bisa praktekin sebetulnya. Apa yang saya kerjain, ini yang terjadi. Kalau, saya boleh jujur di sini gini kan, ada roh kudusnya. Itu yang sepertinya mengerjakan semuanya, apa yang saya kenalin. Captain pernah nggak balik nih, ini saya contohin. Mau 180 derajat, mau 180 derajat muter begitu. Biasanya pesawatnya ngadep sana, set, checklistnya selesain, izin terbang, eh, izin terbang, checklistnya selesain, baru kita take off. Saya open power 50% itu sambil muter, which is yang sebetulnya kan lucu ya, saya nggak pernah lakuin itu. Hari itu tak muter gini, ini saya open 50%, nunggu stabilisnya dapetnya di mana? Pas saya ngadep, tak gini, dapet 50%, checklist sudah selesai. Sambil muter, bilang, ready for departure, dikasih clearance, checklist continue. Sampai gini dapet semua, tep berhenti, you have control, lo ready ya, you have control. Plak, kemarin saya ajarin copilotnya begini, kan kadang-kadang copilot suka take off, bukanya pelan-pelan malu-malu gitu ya. Saya bilang, bro jangan, lu taruh ke flex. Gitu, sehari sebelumnya saya bilang, bro jangan ragu-ragu. Ternyata kepake air itu dia apply. Ceklak gitu, take off. Saya sempat ngomong begini, kita nanti akan lift off di taxiway Bravo. Kan Alva, yang sininya Bravo. Itu semua datang dari mana kok? Nggak mungkin saya tahu perhitungan bakal lift off di situ, kalau bukan dari yang tadi saya bilang roh kudus Tuhan. Saya nggak tahu berapa pesawat ini, take off di mana kok. Dan benar di Bravo saya lift off. Kami jalan, nah ini saya interview seluruh penumpang, apa yang dirasain waktu take off. Dia bilang pesawatnya sih begini. Kapan ketemu lagi dengan penumpang? Saya ada grupnya. Jadi kami berketemu lagi, kami ngobrol-ngobrol, bu ceritain dong apa sih yang dirasain waktu kami take off. Itu pesawatnya ngekor katanya. Ya kita di depan kan nggak begitu kerasa ya, kayak kuda mah biasa ya. Terus saya interview orang ground staff juga sama, bro lu lihat apa bro waktu gue take off. Jadi Captain jalan, gempanya datang lagi Cap, tapi belum dahsyat. Gitu. Nah pada dahsyat perhitungannya, 18.02.40. Gempanya 18.02.44. 7,7 sekalarnya. Jadi 40 itu perhitungan kalau roda mungkin ngangkat ya, dia mungkin nyatet. Tapi kan roda belakang masih nempel, Cap. Satu, dua, tiga. Hmm. Jadi empat-empat itu exactly. Makanya kalau Captain ingat, Mata Nachwa. Saya tuh ingat banget di detik terakhir, saya bilang detik terakhir saya ngerasain kayak ada goncangan. Gitu. Terus saya terbang nggak tahu apa-apa. Dan sebulan kemudian baru saya print data pesawat. Dapat bahwa detiknya segitu. Gitu. Gempanya 18.02.44. Saya lift off 18.02.40. Saya dikasih 4 detik untuk escape. Ya, roda belakang ini masih nempel kan. Rotation-nya co-pilotnya halus banget. Bahkan saya masih ngedeg-deg. Apa ini? Eh, saya lihat parameternya masih bagus. Oke. Kan nggak berasa tuh. Udah. Take off kita kayak ngobrol-ngobrol. Pemandangannya keren tuh. Iya. By the way, ini kita nggak dipanggil nih. Biasanya kan di hand-over. Dipanggil dulu. Di hand-over. Ya, di hand-over atau dipanggil kan. Dipanggil dulu. Batik ini take-off jam sekian gitu kan. Oke. Nggak ada. 1.500. Aku panggil. Mutiara Tower. Batik 6231. Nggak jawab. Terus saya panggil. Oh, bro. Jam 18.00. Saya sampe ngomong sama kopiunatnya. Jam 18.00. Lu biasanya kan sholat. Lu sholat kagak. Gue nggak mau cantain gitu lagi. Iya. Dia sholat kali. Tapi gue mikir. Saya ngomong gini. Nggak boleh sih sebenarnya Tower ditinggalin ya. Nggak boleh. Pasti ada yang ngantinya. Iya. Panggil lagi. Panggil lagi. Ya udah nggak dijawab. Oh mungkin dia lagi apalah. Gue taruh. Saya lihat keluar. Kalau Capt penduduk di sini. Gelombang yang ada di laut itu ketutupan sama panel Capt. Saya ngeliatnya pemandangan. Bro. Tadi kan nggak jadi foto. Mau nggak saya ambilin. Dia kan yang terbang. Saya videoin Capt. Gerapin. Seet. Seet. Sebelas detik doang. Terus saya tutupin. Saya tunjukin banget. Bagus nggak? Bagus Capt. Terus dia nanya. Itu apaan di laut Capt? Ya saya ngelongo. Apaan ya? Putih-putih gitu. Iya. Pusaran itu ya? Iya. Pusarannya itu Capt. Iya. Pilot. Ini tuh lucu-lucuan aja. Pilot itu nggak boleh salah kalau dijawab. Iya nggak? Apalagi Captain. Iya bener. Ceritanya gini. Kalau lu sok pintar, sok ganteng masih boleh lah. Asal jangan sok tau. Gak enak sama co-pilot. Jangan sok tau. Akhirnya jawab. Apaan tuh Capt? Nggak tau. Mungkin si Pasha. Pasha kan didonggalkan di situ. Dia lagi mau buat reklamasi. Wah dia langsung. Masa sih Capt? Gue lihat lagi. Apaan ya? Oh lo tau nggak bro? Itu nelayan cari ikan pakai dinamit. Makanya jadi bunder gitu. Iya mungkin ya. Terus udah. Kami belok nih. Belok. Gue panggil-panggil nggak jawab lagi. Sampai 13 ribu Capt saya panggil. Kami berdua ngelongo ke kiri. Bro. Makin gede bro. Jawaban Captain apa? Lo tau nggak bro? Di Donggala itu ada orang gali pasir. Iya. Dia kalau mau cari. Kita masih cari alesong. Sangat nggak tau banget. Iya Captain. Yang penting bisa jawab dulu. Iya. Jangan sampai kelihatan nggak ngerti. Itu triknya Captain. Nanti lo baru jadi Captain gitu juga. Betul-betul. Tapi gue pesen ya. Lo sok pinter, sok ganter, sok kaya boleh. Jangan sok tau aja. Iya. Bener-bener. Kami berdua. Dia sampai ngelongo gini. Apaan tuh Capt? Gue foto. Iya. Tapi hitam jadinya. Aku lihat itu video pusaran air itu viral kemana-mana itu. Iya. Betul. Itu akhirnya kami. Ya akhirnya saya jawabnya gitu. Karena ada pasir di Gali kena air hujan ke pantai, ke laut. Itu jawabannya. Udah kami pergi ke Makassar landing. Landing kami parkir. Orang udah pada standby di Garbaratok. Penuh banget. Gue buka pintu langsung. Gue ngetok pintu kan. Masuk. Captain. Alhamdulillah Captain selamat. Aduh. Ini apa? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa? Tunggu. Tunggu. Tutup pintu. Tutup pintu. Gue bilang gitu. Aduh Captain. Palu hancur. Ada gempa dahsyat. Jam berapa? Ceritanya 18.02 detiknya 44 waktu setempat. Terus. Ada tsunami. Ada tanah longsor. Tanah bisa jalan. Cap. Mana pernah denger. Terus. Ada apa lagi? Tsunami gempa 7,7. Airport. Hancur. Saya tuh komunikasi terakhir. Terus. Gue baru sadar. Pantes tuh pengatur udara gue panggil. Coba lihat jam. Gitu. Saya lihat jam 18.02 detiknya belum ada. Saya ngambil tahu detiknya setelah sebulan kemudian retrieve ke kantor. Gitu. Jadi akhirnya baru saya sadar. Pantesan pengatur udara dipanggil gak jawab. Kemudian. Disitu. Terakhir. Siapa namanya? Lah ditelusuri. Gitu. Baru saya flashback. Pantesan tadi ada suara ini. Pantesan ada suara itu. Pantesan gue tergesa-gesa. Pantesan gue buka power. Gue gak pernah tampil 180. Tuhan selamat kan. Buka power cap. Iya. Katan Rico memang slow man. Iya. Dia itu kalau belok juga. Plen banget. Iya. Terbangnya kayak Putri Solo. Iya. Tapi hari itu. Hari itu sih berbeda. Jadi. Boleh ditanya deh sama koperator. Dia saksinya. Jadi. Saya tuh sambil puter bener-bener hitungannya tepat. Sambil memuter belum habis. Saya buka 50%. Pull up tuh butuh. Iya. Perlu waktu kan. Checklist diselesaikan semua. Sampai ngadep. Tep gak di parking brake. Biasanya. Palu kan bagus ya. Parking brake. Saat kita foto-foto. Enggak. Enggak ada. Hari itu. Teg. Teg. Langsung. Langsung. Mami jalan. Itu. Baru saya lemes. Saya panggil semua kru. Saya briefing. Kru nya masih ngomong gini. Kep. Kita beli makanan. Ketinggalan. Itu di Palu. Kep. Buru-buru sih. Udah lah kayak gini. Iya. Lagi kayak gini. Makanan. Lucu banget. Itu bagian yang lucunya sih. Kami lemes. Saya tanya sama koperator. Lu masih bisa terbang gak? Saya begini tangannya. Begini. Penumpang kan sebagian saya tinggal di pesawat. Gak boleh turun. Supaya cepet lah. Begini saya. Tapi akhirnya. Bisa ya. Bisa. Wah ambil nafas. Akhirnya sampai take off Jakarta. Kami lihat videonya. Pantes. Yang tadinya didinamit. Apa segala. Ternyata tsunami. Tsunami. Ahli tsunami tuh kan. Sampai datang dari seluruh dunia. Kan saya nge-post. Nge-post itu bukan tujuannya. Mau itu. Saya cuma kasih testimony. Akhirnya jadi viral. Saya gak tau gimana. Jadi kami landing di Jakarta malem. Yang 10.30an. Jam 4 pagi. Seluruh wartawan nelfon saya. Hmm. Jam 4 pagi. Yang 5 pagi. Saya sampai bingung. Jadi video itu. Saya lihat. Oh Tuhan. Ternyata ini tsunami. Ahli tsunami itu ya. Kan ada 12 ahli dunia datang. Ngajak meeting saya di sana. Nah. Itu sampai. Kami belum pernah temukan. Semua yang secara bersamaan. Gempa dasyat. Tsunami. Tanah longsor. Tanah bergerak. Oh. Very first time. Gila. Gila. Ini memang cerita. Yang sangat menyedihkan banget ya. Iya. Jadi flashback bukan apa-apa. Memang kebetulan. Dua orang ini lagi. Satu inframe di sini. Dan kebetulan hari itu. Kita terbang. Bersama. Di bersamaan ya. Bagian paginya dan. Sorenya. Ya. Ya sayang sekali ini. Ini tidak ada yang. Inginkan pastinya kan. Betul. Saya sampai sekarang sih. Masih bisa ngerasain sedihnya. Wah. Karena saya melayani Palu itu. Hampir setahun kayak. Setiap bulan dua kali saya ke sana. Saya. Masuk jadi tim relawan. Teman-teman. Saya cari mayat. Saya dokumentasikan sebagian. Gitu. Dan saya pun juga. Kembali saya. Saya bikin video di sana. Memang. Waktu. Setelah kejadian pun. Masih perlu recovery ya. Betul. Sampai sekarang kan. Masih perlu recovery. Lama sekali. Lama sekali. Dan itu banyak sekali. Saya melihat ke lokasi-lokasi. Di pedalaman-pedalaman. Yang kena tanah bergerak. Itu orang. Wah ini kenapa banyak bendera. Ya. Orang ada di situ semua. Jadi bendera Indonesia. Bendera kuning semua. Tanah kosong. Luas. Namanya sudah bergeser. 3-4 kilo. Itu. Udah bisa di recover. Tanahnya tuh. Kalau Captain pegang. Udah keras. Tanah liat gitu. Yang tadinya. How can the land. Bisa jadi cair. Makanya liquid. Liquid faksi. Liquid faksi. Bisa kayak ombak. Teman saya menjadi saksi. Dia dikejar sama ombak. Suaranya kayak mesin jet. Dan dari jauh itu udah tinggi. Kata dia ya. Begini. Semua dimakan. Apa yang ada di depannya. Mari banget. Ya kalau kita bicara cerita. Ini memang menjadi sebuah kisah ya. Ya. Yang pernah kita lalui bersama ya. Ya. Makanya nih. Semoga di kemudian hari. Seperti ini tuh. Bisa nggak terjadi lagi ya Ben. Ya betul. Jadi setelah itu. Masih ada. Suka kumpul dengan kru-kru. Yang lainnya. Waktu itu. Sempet. Ketemu kopilotnya. Beberapa kali. Ketemu. Pramugarinya. Beberapa kali. Tapi saya masukin semua di dalam grup. Jadi nama grup di WhatsAppnya itu. ID 6231. Flight ID 6231. Saya sih berharap sih. Sebenarnya pengen setiap tahun. Di tanggal yang sama. Kita kumpul. Bersyukur bersama. Saya pengennya begitu. Karena gimana pun juga. Satu pesawat itu adalah. Orang yang diselamatkan. Iya. Ini kisah yang keren banget. Yang bisa kita share. Terima kasih. Sudah menyematkan waktu. Datang ke sini. Sama-sama ya Teng. Ceritanya sangat menginspirasi. Dan. Saya percaya nih. Teman-teman sekalian. Kita bisa. Sama-sama berdoa. Agar bencana seperti ini tuh. Tidak akan terulang lagi ya Keb. Iya. Karena ya. Yakinlah. Tidak akan ada yang maulah bencana itu ya. Betul. Yang saya rasa ini. Konten kita. Cukup sampai di sini. Karena durasinya sudah. Sudah. Melebihi. Dari yang seharusnya. Oh iya. Jadi sekali lagi terima kasih Keb. Sudah datang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton guys. Buat kalian semua yang. Belum kenal Captain Rico. Bisa langsung follow Instagramnya di. Rico Seta. Mafella. Wah keren banget. Thank you. Rico Seta Mafella ya. Oh ya nggak lupa juga. Kalau kalian pengen punya hoodie seperti ini. Ataupun kaos yang sering saya gunakan. Kalian bisa beli di Tokopedia. Ataupun Instagramnya. Captain Web. Oke guys. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam roti. Bye.